Sebagai informasi selanjutnya, Saudara Tim Resmo Polda Sulut mengamankan seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor roda 2 yang terjadi di wilayah Kota Manado dan juga Minahasa. Kapitumas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abbas membenarkan hal tersebut. Seusnya menangkap pelaku, tim kemudian melakukan interogasi dan melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti. Pelaku sudah melakukan pencurian sebanyak 8 kali di 8 TKP yang berbeda. Informasi lebih lengkapnya terhimpun ada wartawan Tribun Manado, ada Randy Umar tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Randy silahkan dengan laporannya. Oke selamat siang Tribuners ya, dimanapun Anda berada. Nah di siang hari ini saya berada di Polda Sulawesi Utara dan saya melaporkan tentang hasil pengembangan serta penangkapan yang dilakukan oleh Tim Resmo Polda Sulawesi Utara. Nah ketika bahwa pada hari Sabtu kemarin mereka berhasil melakukan penangkapan dan pengungkapan dan pada beberapa waktu yang lalu karena pada hari keminggu kemarin penangkapan kepada tersangka itu pun langsung dilakukan. Dan kemudian karena tersangka ini berusaha mencoba melarikan diri dari kejaran aparat karena memang tersangka ini memang dikenal juga lihai dalam melakukan aksi pencurian ini. Akhirnya dia terpaksa diberikan tembakan tegas terukur oleh pihak Polda Sulawesi Utara. Nah dari informasi tersangka memang sudah sembilan kali melakukan aksi kejahatan ini dan beberapa kali dia juga coba membuat kasus terakhir sebelum kasus pencurian ini. Ternyata dia juga terlibat dalam kasus membawa lari anak tiba umur. Jadi dia membawa lari anak, yang wanita dia membawa lari itu berkekurangan mental juga ya, kekurangan mental akhirnya dia pun dilaporkan di Polres Minut. Dan dari hasil itu Polda Sulawesi Utara pun akhirnya melakukan penangkapan, akhirnya ditemukan juga bahwa dia adalah sindikat kasus pencurian motor. Dan sejauh ini Polda Sulawesi Utara telah menyerahkan tersangka ke Polsekawangkoan karena ada beberapa TKP yang banyak dia dilakukan di Polsekawangkoan Kabupaten Minahasa. Nah seperti Tribunersku bisa lihat di video, itu adalah bagaimana tersangka dibawa oleh tim Resmob dari Rumah Sakit Bayangkara. Jadi tim Resmob langsung melakukan pengobatan kepada tersangka ini akibat dia mencoba melarikan diri saat dia mengatakan. Oke Tribuners, itu saja yang saya bisa laporkan dari Sulawesi Utara. Selamat siang dan tetap semangat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!